Mejojo saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita bersyukur bisa berkumpul kembali Walaupun tidak secara langsung Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita satukan hati kita dalam doa Kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kami bisa berkumpul kembali Walaupun tidak secara langsung Kami ingin mendengarkan firmanmu Berkatilah firmanmu agar bisa kami terapkan dengan baik Dan berkatilah hambamu yang membawa firmanmu Agar bisa membawakannya dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan kita kali ini Diambil dari Yeremia 1 Ayat 5 sampai 8 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tema kita kali ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Setiap kita ada di dunia ini Bukan sebuah kebetulan bagi Tuhan Siapapun kita Apapun warna kulit kita Dan bagaimanapun fisik kita Allah sudah rancang kita Untuk membawa kebaikan Untuk semua orang Sama seperti Yeremia Dalam bacaan firman Tuhan kita kali ini Dikatakan sebelum ia lahir Allah sudah rancang hidupnya Dan bahkan sebelum ia ada di kandungan ibunya Allah sudah rancang hidupnya Dan Allah juga menetapkan ia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Sama seperti Allah sudah memiliki rancangan untuk kita Bahkan sebelum kita ada di kandungan ibu kita Sama seperti Yeremia Oleh karena itu Saudara yang terkasih Saya percaya Bahwa Allah juga rancang hidup saya dan kita semua Untuk membawa kebaikan bagi orang tua Teman-teman Teman-teman Sekolah Dan gereja Tuhan Khususnya GBKP Marilah saudara-saudara Lakukanlah yang baik Dan selalu minta kepada Tuhan Kemampuan untuk menjadi berkat Dimanapun kita berada Dan terkhususnya Pada saat COVID-19 ini Semoga kita menjadi berkat yang baik bagi semua orang Amin Mari kita bersatukan hati kita dalam doa Kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Kami sudah mendengarkan firmanmu Berkatilah kami agar bisa menjadi berkat yang baik Bagi semua orang Terkhususnya Bagi orang tua Teman-teman Sekolah Dan gereja Tuhan Berkatilah kami agar bisa menjadi berkat Yang baik dimanapun kami berada Terkhususnya Pada saat ini Saat COVID-19 ini Berkatilah kami Agar bisa menjadi berkat Yang baik bagi semua orang Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih